Pemkot dan BIN gelar rapid test masal di Surabaya, pesertanya membeludak Pemerintah kota Surabaya bersama Badan Intelijen Negara atau BIN kembali menggelar rapid dan swab test masal virus corona atau covid-19 Kegiatan yang digelar di Taman Mundu, Jalan Juwet, Kecamatan Tambaksari, Senin pagi 1 Juni 2020 ini merupakan salah satu zona merah yang berada di kota Surabaya Tingginya, antusiasma masyarakat yang ingin mengikuti rapid test telah diantisipasi oleh petugas dengan menyediakan ribuan alat tes Dengan dibantu petugas keamanan dari Kecamatan Tambaksari, warga dihimbau untuk jaga jarak dan cuci tangan sebelum mendaftarkan dirinya ke petugas BIN BIN juga menyediakan mobil lab atau PCR yang tak jauh dengan tempat pelaksanaan rapid test tersebut Jaman Tambaksari, Ridwan Mubarun, mengatakan aktivitas ini merupakan lanjutan dari para warga yang sudah mengikuti tes di sejumlah puskesmas di lingkungan sekitar Tambaksari Selain itu, lanjut Ridwan, ada masyarakat umum yang mengikuti kegiatan ini karena kesadaran mereka untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19 Ridwan juga menyebutkan, target peserta yang mengikuti rapid test ini adalah 500 orang Jika melebihi kapasitas, masyarakat tetap dilayani tes guna mengetahui orang itu negatif atau positif dari virus corona Jika melepaskan, ada warga yang beberapa hari lalu ada hari Jumat ada hari Sabtu yang kita dilakukan rapid di kampung Nah ketika peskesmas mengadakan rapid di kampung-kampung itu, mereka yang reactif, hari ini diajak untuk mengikuti sini Dengan harapan mereka nanti bisa mengikuti set, kepeseg buat gitu Nah sedangkan itu sedentar ada 7 peskesmas Oke, ini kesempatan di wilayah timur yang diminta untuk mengarahkan pasien-pasien kayaknya di luar sini. Seposisi lagi yang di sini ada juga yang disini, karena mereka mendengar ada bagian-bagian seperti ini, nah mereka dengan pesudaran sendiri, dan juga kesempatan tahu, dan mereka akan berada di luar sini. Nantinya, warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah diawasi oleh elemen masyarakat setempat yang tergabung dalam kampung tangguh Wani Jogo, Suraboyo. Sementara itu, salah satu peserta yang mengikuti repit tes masal, Nova Eka, 29 tahun, warga Kapasari Pedukuhan mengatakan kemarin sudah mengikuti tes di puskesmas dan menunjukkan reaktif. Nova Eka berharap pemerintah bisa menanggulang virus ini agar masyarakat tidak berpikir secara negatif. Ya, kemarin sudah tes di puskesmas dan hasilnya reaktif, jadi tinggal di luar saja sebenarnya. Oh, gitu. Terus hasilnya kayak gimana ini, Bu? Masih reaktif. Masih reaktif? Takut nggak dengan ini, Bu, Corona ini, Bu? Ya, kalau kayak gini sih, ya pasti takut lah. Oke. Lagi-lagi hamil. Lagi hamil-hamil berapa bulan, Bu? 23 minggu. 23 minggu. Bu, harapannya gimana, Bu, dengan adanya kegiatan ini, Bu? Ya, semoga bisa menanggulangi sebenarnya, yang sakit-sakit, biar nggak menurut pikiran negatif. Oke. Dari Surabaya, UJ Jurnal Majo TV melaporkan.